PT GTS International TBK memperkuat modal anak usaha yaitu ANOA Sulawesi Regas atau ANOA sebesar 35,7 miliar rupiah. Peningkatan modal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari Prospectus Initial Public Offering. PT GTS International TBK yang berkode saham GTSI memberikan peningkatan modal ditempatkan dan disetor pada anak usahanya yaitu ANOA Sulawesi Regas atau ANOA. Tami Meidharma, Direktur Utama GTSI dalam menuturkan GTSI telah meningkatkan modal kepada ANOA sebesar 35,74 miliar rupiah di mana peningkatan modal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari Prospectus Initial Public Offering atau IPO Perserwan dengan cara melakukan konversi piutang perserwan sebagai penyertaan modal perserwan pada ANOA. Adapun peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor GTSI kepada ANOA dengan modal dasar sebesar 93,42 miliar rupiah dan modal ditempatkan serta disetor menjadi 59,19 miliar rupiah dari modal 23,3 miliar rupiah. Dan telah tercatat pada Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham Perserwan nomor 31 tanggal 29 Desember 2022. Pasca peningkatan modal, maka komposisi kepemilikan saham GTSI dalam ANOA dengan kepemilikan saham sebanyak 56.350 saham atau setara dengan 95,35 persen dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada HUMI. Dan PT Humpus Transportasi Kimia memiliki 2.475 saham atau setara dengan 4,19 persen dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada ANOA. Kemudian PT OTS International memiliki 275 saham atau setara dengan 0,46 persen dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada ANOA. Dan transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sesuai regulasi OJK. Tim Liputan, IDX Channel. Tim Liputan, IDX Channel. Tim Liputan, IDX Channel. Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih.